Hai, kembali lagi di channel info apa saja. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas 10 fakta unik Elon Musk. Sebelum lanjutin video berikut, jangan lupa like dan share video ini. Nama Elon Musk semakin dikenal di seluruh dunia. Belum lama ini yang mengisir Bill Gates, pendiri Microsoft, dari gelar orang terkaya kedua di dunia. Elon Musk baru dapat menyusul KM Bill Gates setelah harga saham Tesla. Perusahaan mobil listrik miliknya naik tajam karena akan dimasukkan ke indeks S&P 500 pada Desember. Lonjakan saham pada akhir bulan itu membuat KM Musk naik sebesar 7,2 miliar USD atau lebih dari 100 ribu menjadi 128 miliar USD pada Senin 23 September 2020. Berikut 10 fakta menarik soal Musk yang perlu diketahui dunia. Lahir di Afrika Selatan dan pindah ke Kanada pada usia 17 tahun. Elon Musk lahir di Perioteria, Afrika Selatan dari orang tua bernama Errol dan May Musk. Semenjak lahir, dia terus ditinggal di wilayah itu sampai dia pindah ke Kanada pada usia 17 tahun. Tiga tahun kemudian, dia pindah ke Amerika Serikat untuk belajar bisnis dan fisika di University of Pennsylvania di Philadelphia. Elon Musk memiliki keluarga negaraan Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Saat ini, dia tinggal di Los Angeles, California. Mulai belajar pemogoraman komputer di usia 9 tahun. Elon Musk dilaporkan mempelajari sendiri dasar-dasar pemogoraman komputer ketika dia baru berusia 9 tahun. Tiga tahun kemudian, atau ketika usianya mencapai 12 tahun, Elon Musk membangun game PC bertema luar angkasa bernama Blastar. Dia kemudian menjual kode untuk Blastar serangka 500 dolar ke majalah komputer. Game yang membuat usur pesawat ruang angkasa ini masih bisa dimainkan secara online set ini sebagaimana dilaporkan Clean Technica. Pernah jualan telur pasca untuk orang kaya? Menurut saudara laki-laki Elon Musk, Kimball, Musk pernah berjualan telur pasca keliling bersama Kimball dan sepupu mereka serma jadi daerah orang kaya di ibu kota Afrika Selatan. Telur pasca yang mereka jual itu bukan telur semarangan, yaitu telur yang dibanderol dengan harga fantastis. CNBC Make It menyebut harga telur itu mencapai 20 kali lipat biaya pembuatannya. Saya membuatnya dengan modal 50 sen dan menjualnya 10 dolar untuk telur pasca dan saya selalu mendapatkan pertanyaan seperti mengapa anda menagi 10 dolar untuk telur pasca kecil ini? kata Kimball kepada CNBC Make It dalam sebuah wawancara pada tahun 2017. Dan saya seperti, baiklah, anda mendukung seorang kapitalis muda dan keyaketannya adalah jika anda tidak membelinya dari saya, anda tidak akan mendapatnya. Dan saya tahu anda mampu membeli harga 10 dolar. Pernah Jadi Korban Bully Dalam mewawancara di acara 60 Minutes CNBC, Elon Musk menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi korban kekerasan dan perundangan atau yang disebut dengan baling saat ia bersekolah di sekolah dasar di Pretoria, Afrika Selatan. Sebagai seorang kotubuku dari siswa termuda dan terkecil di kelasnya, ia kerap menjadi target kenal kalian dan teman-temannya. Dalam buku Asli Pancing Dirits pada tahun 2015, Elon Musk, Tesla Space Egg, and The Quest for Fantastic Feature, Elon Musk mengatakan bahwa geng anak laki-laki kadang akan memburunya. Ia bahkan pernah didorong hingga jatuh di tangga dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saya hampir dipukuli sampai mati, kenangnya pada wawancara 60 Minutes. Serai menambahkan bahwa semua pengalaman itu membuatnya mulai belajar melakukan karate, judo, dan gula. Pernah bertang hidup dengan uang sebesar 1 dolar sehari? Pada saat baru pindah kami ke utara, Elon Musk pernah bertekan untuk bertang hidup hanya dengan 1 dolar sehari atau sekitar 14.000 rupiah saat ini. Ia dikabarkan membeli makanan dalam jumlah besar dan membaginya untuk beberapa hari agar bisa berhemat. Ujarnya, Saya suka hotdog dan jeruk. Tetapi Anda benar-benar sebosan dengan hotdog dan jeruk setelah beberapa saat. Jelas Elon Musk soal pengalaman yang berhemat. Pernah dikiratuli oleh ibunya? Elon Musk adalah orang yang sangat introspektif sejak kecil. Dia bisa terlihat sangat pendiam, tidak merespon sekitarnya sehingga orang tua dan dokternya pernah meminta. diadakan tes untuk memisah apakah dirinya tuli. Ibunya, Maye Musk, akhirnya mengetahui bahwa menjadi diam dan tenang adalah cara Elon Musk memikirkan tentang penemuannya. Dia masuk ke dalam otaknya dan kemudian Anda melihat dia ada di dunia lain. Dia masih menegakkan itu, sekarang saya biarkan dia begitu saja karena saya tahu dia sedang melancang roket baru atau semacamnya. Ujar Maye Musk dalam buku Fancy. Hobi Membaca Bagi Elon Musk, buku adalah teman baiknya sejak yang masih kanak-kanak. Saya dibesarkan oleh buku, buku lalu orang tua saya, wujar Elon Musk. Dia dilaporkan membaca seluruh MC Colopedia Britannica pada usia 9 tahun dan suka membaca novel fiksi ilmiah, komik dan buku notifiksi hingga 10 jam sehari. Beberapa buku paling pengaruh yang dia baca termasuk The Lord of the Rings, The Hitchcock's Guide to the Galaxy, dan seri Foundation karya Isaac Asimov. Jadi inspirasi bagi Tony Stark alias Iron Man Karakter superhero Tony Stark atau Iron Man ternyata banyak terinspirasi dari Elon Musk. Akter yang memberankannya, Robert Downey Jr. bahkan pernah dikabarkan ingin bertemu dan duduk bersama Elon Musk untuk mendapatkan inspirasi bagi karakter tersebut. Sejumlah cuplikan dari Iron Man 2 bahkan difilmkan di Space X dan Elon Musk muncul sebagai cameo di film tersebut. Masih terkait dunia perfilman, Elon Musk ternyata adalah pemilik Great Millie, mobil sport otos yang menangkap kapal selam yang muncul di film James Bond tahun 1971 dan film The Spy Wall of Me. Elon Musk bahkan dilaporkan bercanda untuk mengubahnya menjadi mobil sungguhan yang juga bisa berubah menjadi kapal selam. Pemilik Tesla dan sejumlah perusahaan besar lainnya Elon Musk adalah sosok yang terpolarisasi di dunia teknologi dan bisnis. Kebanyakan orang menilai sebagai pemilik perusahaan kendaraan listrik, Tesla dan startup roket Space X. Tapi ternyata, Elon Musk memiliki sejumlah perusahaan besar lainnya, termasuk The Boring Company. The Boring Company adalah perusahaan yang berfokus membuat terongan bawah tanai, bisa digunakan perjalanan kaki, barang, utilitas, atau kendaraan listrik, otonom untuk menghindari kemacetan lintas di jalan utama. Ia mendirikan perusahaan pada Desember 2016, setelah perusahaan dengan lintas di Los Angeles dan keterlaksanaan jaringan terlapusahaan dua dimensi. Selain itu, Elon Musk juga memiliki Neuralink Configuration, perusahaan yang fokus pada pembuat chip yang bisa ditanam ke otak dan juga laboratorium pendidikan kecerdasan bawa nama Open Artificial Intelligence. Ia juga pernah mendirikan bank online XCOM, yang kini lebih dikenal sebagai Paypal. Perusahaan ini telah dijuar Elon Musk kepada eBay pada tahun 2001, sarga 1,5 miliar dolar USD. Nah, itu tadi 10 fakta unik Elon Musk. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian mengetahui fakta Elon Musk lainnya? Kirim komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share info apa saja. See you on next video. Selamat menikmati.